Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Koswara Hanafi, mengakui arus mudik dan balik Idul Fitri 2023 di Jawa Barat ada beberapa kekurangan. Salah satunya soal manajemen lalu lintas. Hal tersebut diutarakan saat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat melaksanakan evaluasi arus mudik dan balik 2023 di Jawa Barat. Menurutnya, persoalan manajemen lalu lintas membutuhkan dukungan serta pola komunikasi yang efisien produktif. Sehingga penerapan di lapangan dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, di Subjabar akan memberikan edukasi yang luas kepada tim di lapangan soal rekayasa lalu lintas. Hal ini berlaku pada provinsi dan kota, Kabupaten di Jawa Barat, agar lebih cepat membaca volume arus kendaraan. Ya, daerah selatan itu, Limbangan, kemudian Malangbong, Leles, Kadungora, itu dalam satu sistem lalu lintas sebenarnya. Jadi kalau ada kemacetan di Limbangan atau di Malangbong, salah satu solusinya adalah alternatifnya dialihkan ke Garut, lewat Garut. Dan itu cukup efektif diberlakukan. Apalagi sekarang di Garut ada beberapa infrastruktur yang sudah diselesaikan melalui bantuan keuangan dari provinsi. Jadi itu sangat membantu penyelesaian manajemen lalu lintas di area tersebut. Di samping itu, Dishub juga mencatat soal angka kecelakaan pada arus mudik dan balik Idul Fitri 2023 jumlahnya menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.